Bismillahirrahmanirrahim أما بعد يقول الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمٌ وقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاكُولُوا قَوْلًا سَلِيدًا يَسْلِحْ لَكُمْ أَأْمَارَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَيُّدْ إِلَّهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَكَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ وَأَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَعْتٍ بُولَالَةٍ وَكُلَّ بُولَالَةٍ وَأَحْلِهَا فِي نَرْهِ Tawib, ini sekarang kita berada pada majlis yang ke-32 dari kitab مِنْ حَدِيثِ صَلَيْهِينَ وَتَوْدِهُ الْفِكِّ فِي الدِّنِ كَرِيَا الْأَلَّمَةِ الْفَكِيْهِ عَدُرْهِمًا بِالنَّاسِرَ السَّعْدِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى kita masih dalam pembahasan mewakitus salah waktu-waktu salat setelah kita menjabarkan tentang lima waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh As-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى menyebutkan beberapa masail beliau menyebutkan beberapa masail dan ini adalah syarat yang kedua dari syurutus salah jadi syarat salat, jadi kita kembalikan ke asalnya dulu supaya kita faham asal pembahasan kita itu adalah syurutus salah syarat syahnya salat kita baru menjelaskan dua pembahasan pertama syarat syahnya salat adalah syarat yang kedua adalah dukurul wakti termasuknya waktu salat setelah dijabarkan waktu-waktu salat ada waktu ikhtiar ada waktu jawaz ada waktu barurat dari lima waktu salat itu setelah itu syekh aburrahman bin nasir al-sadi tidak langsung berpindah ke syarat sah yang syarat salat yang ketiga tidak beliau beliau menyebutkan tafri farak cabang-cabang dari pembahasan waktu salat salat diantara farak yang beliau sebutkan kemarin yang beliau sebutkan kemarin adalah idrakul wakti tentang hukum mendapatkan waktu shoh hukum mendapatkan waktu salat ini farun ya farak yang pertama idrakul waktu salat seorang dikatakan idrak mendapatkan waktu salat dengan apa diidrakir raka'ah ya dia mendapatkan satu raka'at ini tafri yang pertama mendapati waktu salat diidrakir raka'ah dengan mendapatkan satu raka'at di matan disebutkan hadisnya dan kalimat disini siapa yang mendapatkan satu raka'at dari salat maka dia mendapatkan as-salat lihat terakhir lafadnya maka disini mencakup salat wajib maupun yang sunnah kalau dia mendapatkan salat zuhur asar satu raka'at sebelum keluarnya waktu dia mendapatkan waktu maghrib sebelum keluarnya waktu maka dia dia mendapatkan salat tersebut iya dia mendapatkan salat tersebut iya taif dan hadis ini seorang dikatakan mendapatkan salat ya seorang dikatakan mendapat salat ketika mendapatkan satu raka'at hadis ini berlaku asalnya untuk orang yang punya uzur seperti orang yang tidur orang yang lupa lalu dia salat dapat satu raka'at maka dia dapat salat tersebut asalnya untuk orang yang udur dan sebenarnya juga berlaku bagi orang yang tidak punya udur cuma nanti bedanya dia berdosa jadi kalau ada orang yang tidak punya udur dia salat di waktu terlarang sudah waktunya masih dia dapatkan satu raka'at solatnya syah atau tidak solatnya syah jadi hadit ini siapa yang mendapatkan satu raka'at dari solat maka dia mendapatkan apa solat liudrin walikiri udrin begitu as-salat mencakup solat wajib maupun solat apa sun sun bisa dipaham maksudnya jadi hadis ini mencakup yang wajib maupun yang sun kalau yang sun contohnya kemarin saya sudah sebutkan seorang mendapatkan solat witir akhir dari solat witir sun 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 kalau dia mendapatkan solat witir satu raka'at dia mau kerjakan tiga raka'at setelah satu raka'at maka azan suh azan suh maka waktu solat witir qiyamul layl sudah habis maka dia lanjutkan solatnya atau tidak dia lanjutkan karena dia sudah mendapatkan satu apa satu raka'at dipaham ya dan mencakup dia solat wajib dia solat as-salat menghampiri jam 6 karena ada udur tiduran ya maka dia dapatkan satu raka'at tiga raka'at sisanya keluar waktu maka itu dia dapatkan jadi hadis ini mencakup wajib solat wajib dan mencakup siapa lagi masuk bagi orang yang berudur dan masuk mendapatkan pula bagi orang yang tidak punya udur jadi orang yang kerjakan di waktu ini terlambat dapat satu raka'at itu berlaku bagi orang yang punya udur dan orang yang tidak punya udur cuma bedanya kalau orang yang punya udur dia tidak berdosa ada pun orang yang tidak punya udur maka dia berdosa bagi orang yang punya udur maka dia tidak berdosa bisa dipaham ya jadi mereka yang sengaja menelantarkan solat sampai mau keluar waktunya baru dikerjakan itu seperti sifat solat orang monafik ini sudah kita bahas ini farak yang pertama ini cabang pembahasan yang pertama di pembahasan waktu-waktu di pembahasan syarat sahnya solat yang kedua kemudian yang kedua farak yang kedua tentang hukum takkhiris sholat ini kemarin juga sudah dibahas hukum takkhiris sholat hukum mengakhirkan solat ini cabang yang kedua dan itu disebut oleh Syekh Fadir Rahman bin Nasar Zadi dengan kelimatnya walayahillu takkhiruha itu pembahasan hukum mengakhirkan solat ini cabang pembahasan yang kedua jadi kita cabang-cabangkan supaya gampang dipaham dan ini juga sudah kita bahas ya tak tentang hukum mengakhirkan sholat apakah mengakhirkan seluruh sholat atau mengakhirkan sebagian sholat mengakhirkannya dari waktunya ya apakah diakhirkan karena ada udhur atau diakhirkan karena tanpa tanpa udhur ya taib artinya kalau diakhirkan waktu sholat ya karena ada udhur seperti udhurnya apa sakit tidak boleh seorang sengaja diakhirkan waktu sholat walaupun ada udhurnya seperti sakit misalnya walaupun disini nanti tidak berlaku semua udhur diantaranya misalnya sakit misalnya tidak boleh dia mengakhirkannya selama dia masih sanggup mengerjakan di waktu sholat itu kalau karena ada udhur tidak boleh mengakhirkan waktu sholat apalagi tidak ada apalagi tidak ada udhur lebih dilarang ya kecuali kata beliau kecuali jika apa jika dia mengakhirkannya untuk menjamaknya dengan selain selainnya dia akhirkan waktu duhur karena dia menjamaknya dengan asar di waktu asar namanya jama' takhir dan ini boleh bagi orang yang sakit tidak sanggup mengerjakannya di waktu duhur karena dia sangat berat melakukan sholat dipaham soalnya di waktu duhur ini berat sekali dia badannya kayak mormuk badannya mau kepalanya sakit sekali karena dia sakit tidak sanggup kerjakan sholat waktu zuhur maka boleh dia menjamaknya dengan asar ini boleh diakhirkan sholat boleh bagi dia mengakhirkan apa sholat dia dengan syarat dia berniat dia berniat untuk mengakhirkannya nanti di waktu apa asar sama dengan orang yang safar boleh dia mengakhirkan sholat karena dia berniat untuk menjamak di waktu asar diakhirkan sengaja diakhirkan waktu duhur itu asarnya tidak boleh tapi jadi boleh karena dia mau menjamaknya dan memang dia diizinkan menjamak dia diizinkan menjamak sama dengan orang yang sakit tadi tidak sanggup dikerjakan waktu zuhur diakhirkan sampai waktu asar orang sakit tidak sanggup dikerjakan waktu maghrib diakhirkan sampai waktu isya nanti jam 9 malam baru dia kerjakan sholat karena dia sakit tadi dia jamak nanti jam 9 maghrib dan isya ini pembahasan yang kedua sebenarnya farah yang ketiga disini jawazul jamak bolehnya seorang menjamak sholat apabila dia ingin menjamaknya dengan sholat bolehnya seseorang mengakhirkan waktu sholat sebenarnya masih di pembahasan kedua yaitu bolehnya seorang mengakhirkan sholat karena dia ingin menjamak dengan sholat yang datang setelah setelahnya kemudian pembahasan kita yang ketiga farah yang ketiga dan ini jawab sudah yaitu udhur yang boleh seseorang menjamak sholat ini juga sudah udhur udhur yang allati yajuzu yang dibolehkan jamak sholat ini farah yang ketiga udhur udhur yang boleh seseorang menjamak sholat padanya dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir yang pertama min safarin maka boleh dia menjamak sholat karena ada udhur yang pertama karena safar sudah kita bahas yang kedua karena hujan yang ketiga karena sakit dan kemarin sudah kita tambahkan awna huwiha atau yang semisal dengan dengannya jadi ada empat udhur disini boleh seorang menjamak sholat boleh seorang menjamak sholat ada empat udhur dan kalau dijamak sholat berarti bisa diakhirkan difaham? oke kalau dia ada hajat yang pertama orang yang safar bisa dia jamak maktub makruf ya kemudian yang kedua karena hujan yang ketiga karena sakit yang keempat yang semisal dengannya iya dan di hadith di pembahasan yang kedua menjamak sholat karena hujan hadisnya kemarin sudah tersebutkan hadis ibn Abbas Nabi menjamak zuhur dan asar di Madinah Maghrib dan isyah Nabi jamak di Madinah tanpa ada udhur difaham ya Nabi menjamaknya tanpa ada tanpa ada udhur kalau tanpa ada udhur bisa dijamak maka ada udhur lebih memungkinkan boleh untuk dijamak dan ini kemarin contoh-contohnya udhurnya ini selain yang ada disini sudah ada yang saya sebutkan banyak iya seperti dia menjamaknya dalam rangka menjaga apa harta dan jiwa ada yang dia jaga kalau kapan dia tinggalkan bisa membahayakan jiwa kapan dia tinggalkan bisa menghilangkan harta termasuk orang yang disuruh menjaga menjaga barang dan tidak ada yang bisa menggantikannya harta barang yang dia berkata saya ke masjid nanti barang itu dirampok dicuri maka orang yang seperti ini gugur kewajibannya dia faham iya baik kemudian pembahasan selanjutnya fara' yang selanjutnya adalah dalam menjamak salat ini sebenarnya masuk di pembahasan yang ketiga ini pembahasan kata beliau yang afdal mendahulukan takdimus salat tidak masuk disini tentang hukum afaduliyat salat awal wakti salat awal wakti salat afdal min ta'akhiriha awal wakti salat lebih afdal daripada mengakhirkannya billah al-isyah wa wudhuhr kecuali salat isya dan salat buhur yang dimaksudkan kecuali salat isya disini idha lam yasyukuh dijelaskan oleh sya'ad sa'di rahimah Allah jika itu tidak memberat memberatkan maka mengakhirkan salat isya lebih afdal daripada mengerjakannya di awal apa di awal salat dia faham ya mengerjakan salat isya diakhirkan lebih afdal daripada apa dikerjakan di di awalnya dengan syarat idha lam yasyukuh jika itu tidak membebankan dan jika memungkinkan bisa dijama' bersama kaum muslimin di akhir malam tapi ini tentunya tidak mungkin kalau untuk diterapkan ya tapi kalau berdasarkan hadis Nabi s.a.w. menyebutkan bahwa ketika diakhirkan salat isya sampai berlalu sepertiga awal malam sampai sekitar jam 10 lewat jam 11 laula'an azkulah azkulah ala ummatilah sallaitu bihim hadis saat kalau sandanya saya tidak memberatkan atas ummatku saya akan salat di jam ini di waktu ini maka mengakhirkannya lebih afdal ini dengan syarat tidak memberatkan namun kalau dia mengakhirkannya dia salat sendiri ya tentu salat berjama' di awal waktu lebih afdal jelas yang kedua kecuali waktu apa duhur berutu dulu yang mengantuk kecuali salat apa duhur ini yang kedua kalau salat duhur maka lebih afdal diakhirkan ini khusus di kondisi apa panas berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan kemarin apabila cuaca sangat panas maka dinginkan waktu salat karena sungguhnya panasnya terik matahari ini termasuk dari nafas dari neraka jahannam sekarang kita masuk farak yang ke 5 cabang yang kelima dari pembahasan ini As-Sadi Raimah Allah akan menjelaskan tentang hukmu kodok issalah tentang kodok salat mengkodok salat bagi siapa siapa luput dari salat ketab lia oleh maha Allah ta'ala lihat di bukunya dan barang siapa yang luput padanya salat siapa yang luput baginya salat salat mencakup wajib dan sunnah di sini jadi siapa yang luput padanya salat wajib maupun apa sunnah maka wajib dia mengkodoknya dengan segera utamanya salat wajib utamanya salat apa wajib kapan dia luput maka wajib dia mengkodoknya fawran fawran ini artinya fawriyah wajib dikerjakan sesegera mungkin kapan kapan dikerjakan segera mungkin ketika uzurnya sudah hilang murottaban dan mengkodok salat wajib murottaban murottaban wajib dikerjakan secara tertib jadi siapa yang ketinggalan duhur asar lalu dia mengkodoknya di lalu waktu salat maka dia kerjakan duhur dulu baru asar siapa yang ketinggalan maghrib isya maka dia kerjakan maghrib dulu baru isya kecuali nanti yang diperkecualikan tidak wajib tertib ada disebutkan sebab-sebab sekarang saya bahas dulu tentang hukum mengkodok salat apa itu mengkodok salat jadi kodok salat definisinya ya kodok salat definisinya fi'lul ibadah melakukan ibadah ba'da khuruji waktiha fi'lul fi'lul ibadah ba'da khuruji waktiha almu'ayan syur'an syur'an artinya apa lihat artinya mengkodok salat itu artinya fi'lul ibadah melakukan ibadah ba'da khuruji waktiha setelah waktunya ibadah itu keluar ibadah disini bukan cuma salat bukan cuma apa salat melakukan ibadah ba'da khuruji waktiha setelah keluar waktunya almu'ayan waktunya yang sudah tetap yang sudah tetap karena ibadah itu ada waktu-waktunya sudah ditetapkan dalam syari syariat namanya mu'ayan sudah ditentu waktunya yang sudah ditentukan yang sudah ditentukan disini cocoknya saya terjemahkan ditentukan syara'an oleh syari syariat jadi saya terjemahkan kembali mengkodok salat mengkodok salat itu maksudnya adalah al-kodok definisi al-kodok bukan definisi kodok salat al-kodok ini definisi lebih luar bukan bukan definisi al-kodok al-kodok itu adalah fi'ilul ibadah takrif al-kodok harusnya disini tarif al-kodok istilahan ini definisi di perbaiki tulisannya ini saya perbaiki tarif al-kodok istilah istilahan tulis istilahan harus ada ini kalimat istilahan definisi al-kodok istilahan secara istilah adalah fi'ilul ibadati ba'dah huruji waktiha al-mu'ayyan syara'an melakukan ibadah setelah keluarnya waktunya yang sudah ditentukan oleh syari syariat misalnya seorang melakukan salat duhur ba'dah asar karena ketiduran ketiduran maka ketika dia salat duhur ba'dah asar karena ketiduran atau karena lupa atau dia kerjakan salat asar di waktu ba'dah isyah karena dia lupa dia lupa salat asar karena terlalu sibuk main bola terlalu sibuk bisnis akhirnya dia lupa salat asar nanti kapan dia ingat dia sudah baring-baring jam sembilan mau tidur malam lah belum salat asar nah maka ini artinya apa dia mengkodoknya mengkodok soh mengkodok salat kapan dia mengkodoknya ba'dah huruji waktiha al-mu'ayyan setelah keluar waktunya yang sudah ditentukan berdasarkan syari syariat sama dengan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada udhur misalnya dia haid nifas atau dia syafar tidak puasa maka dia mengkodoknya kapan setelah bulan Ramadan di luar bulan Ramadan berarti dia melakukan ibadah setelah keluar apa waktunya itu kodok namanya difaham kemudian kalau untuk memahami ini saya tambahkan lagi satu fa'idah difahami bahwa penggunaan kodok al-kodok al-kodok fil-lugah wa syara' penggunaan al-kodok makna al-kodok secara bahasa dan secara istilah a'amu minal istilah lihat di tulisannya jangan ditulis tidak paham nanti al-kodok secara bahasa dan secara syara' kalau tadi itu definisi kodok apa? secara istilahan ya sekarang kita memahami dulu penggunaan al-kodok secara bahasa dan secara secara syari' penggunaan al-kodok dalam istilah syariat dan dalam istilah bahasa kodok ini penggunaannya dalam bahasa dan syarak syariat dia lebih umum dibandingkan definisi al-kodok secara istilah karena al-kodok itu maknanya banyak iya al-kodok maknanya apa? banyak iya misalnya kalimat al-farak minasyai' kodokun namanya iya al-farak misalnya al-farak minasyai' kodokun awalnya al-farak minasyai' selesai dari suatu urusan seorang yang sudah selesai dari suatu urusan itu namanya apa? kodok al-farak al-farak minasyai' selesai dari segala satu urusan itu namanya apa? kodok misalnya firman Allah Ta'ala dalam surah al-jumu'ah fa'idha kodokun fa'idha kudiyat assolatu apa semuanya? fantashiru fil ardi fa'idha kudiyat kodokun kodokun kalau sudah dikodokun itu sholat maka bertebaranlah kalian di muka bumi wabtagum minfadlillah untuk mencari rezeki disini kalimat Allah Ta'ala mengatakan fasam al-farak ya minas sholat al-jumu'ah kodokun Allah menamakan selesainya orang yang sudah selat jum'at Allah menamakan sebagai apa? kodok jadi al-kodok bisa bermakna al-farak selesai minasyai' selesainya dari satu urusan baik kita lihat sekarang saya akan menjelaskan seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman manfatatuhu sholatun siapa yang luput padanya sholat boleh disini ingin menjelaskan tentang asbab fawatus sholah ini judulnya ya judulnya itu al-asbab fawatus sholah judul itu penting ya saya kasih tau faham kadang orang itu belajar dia tidak faham fikihnya kalimat kadang dia baca hadith dia hafal hadith tapi dia tidak faham fikihnya dan fikih pada sebuah hadith itu ada pada judulnya kalau antempan dia memberikan judul itulah kesimpulan hadith itu makanya Imam Al-Bukhari dikenal sebagai seorang ahli hadith dan dia dikenal sebagai seorang ahli fikih ulamaknya para fukuhat Imam Al-Bukhari kenapa? Imam Al-Bukhari dalam satu hadith kadang berulang dalam sahib Bukhari tapi judulnya berbeda dia faham tak? nanti di tohara disebut hadith itu tapi istimbadnya di pembahasan tohara nanti hadith itu berulang lagi di kitab salat istimbadnya untuk pembahasan salat dan judulnya hadithnya sama nanti di pembahasan kitab lain dibahas lagi hadith itu judulnya lain lagi jadi kadang ada satu hadith dikasih judul sampai berulang-ulang karena fikih yang terkandung di dalamnya berbeda dan fikih Imam Al-Bukhari ada pada apa? ada pada judul? judulnya itulah fikih hadith kalau ada orang mengumpulkan sahih Al-Bukhari judulnya saja sahih Al-Bukhari dia kumpulkan kata para ulama maka dia akan jadi fukoha judulnya saja iya karena judulnya itu adalah fikih sama ini kita bahas manfaat atau salat kita buatkan seperti ini judul-judul itu penting dan itu akan memudahkan orang yang belajar dikasih judul apa itu wa manfaat atuh salat dikasih judul asbab fawat atuh salat atau hukum qada'us salat dikasih judul ya baik disini Syekh Abd Rahman pada kalimatnya wa manfaat atuh salat siapa yang lutut padanya salat boleh disini tidak menjelaskan sebenarnya siapa itu orang yang lutut salat karena langsung beliau kasih hukum di belakangnya setelah kelimat itu beliau langsung berkata wajab alihi apa wajab alihi qada'uha langsung dikasih hukum wajib langsung dikada secara fawri fawriya secara segera beliau kan tidak menyebutkan siapa itu orang yang lutut salat tidak disebut iya disini saya akan sebutkan judulnya itu diatas apa judulnya al-asbab fawah tussolah sebab-sebab orang yang luput padanya salat kemudian dia nanti wajib mengkobok wajib mengkoboknya siapa yang pertama as-sakron orang yang pertama adalah as-sakron apanya as-sakron orang yang mabuk para ulama berkata bahwa orang yang mabuk haram baginya salat ini sekarang saya jelaskan as-sakron ya orang yang luput padanya salat dia punya sebab sehingga salat itu luput tidak boleh dia kerjakan di waktu itu orang yang mabuk kata para ulama haram baginya salat apabila dia tidak bisa mengakali salat salatnya itu haram berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Nisa ayat 43 bisa dilihat dalam surah Nisa ayat berapa 43 Allah SWT berfirman wahai orang-orang yang beriman jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan ini sampai kalian siuman sadar normal ini ayat jelas menunjukkan bahwa kalau ada orang yang mabuk hadir waktu salat wajib di masjid dia salat tidak sampai dia sadar kalau misalnya tiba waktu salat maghrib tadi dia mabuk setengah enam dia minum sampai jam setengah tujuh mabuk nanti kalau sudah dia minum disuruh salat pengaruh dari obat atau pengaruh dari minuman itu tetap akan gaptul akal akan menutupi akalnya maka tidak bisa disuruh salat disitu pasti lupu salat maghrib iya tidak maka Allah melarangnya salat sampai dia siuman sadar berarti kalau begitu ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mabuk dia apa salatnya pasti dia apa pasti dia koba walaupun tidak disebutkan disitu di ayat disitu di kodok salatnya walaupun tidak disebutkan disitu disebutkan di kodok salatnya tapi sudah bisa dipahami orang yang mabuk tidak boleh kerjakan salat sampai dia apa sampai dia sadar dan sadarnya ini bukan dalam waktu yang sebentar berarti dia wajib mengkodoknya karena itulah sebagian para ulamak menukil ijma' ya sebagian para ulamak menukil ijma' bahwa orang yang mabuk wajib mengkodok salat namun nukilin ijma' ini ya gersahi difaham jadi ada menukil ijma' dipahami baik-baik dulu ini orang mabuk ini wajib mengkodok atau tidak itu sebagian para ulamak menukil ijma' bahwa orang yang mabuk mabuk ini saya tanya orang yang mabuk ini sengaja atau tidak sengaja sengaja dia memang sengaja dan nanti ini sebagian para ulamak mengatakan tidak wajib mengkodok salatnya karena disamakan dia sama dengan orang yang sengaja mengakhirkan waktu salat dan mengakhirkan waktu salat menurut Jumhur itu tidak boleh dikodok salatnya misalnya dia ya salat asar tiba dia lihat-lihat jam saja pas setengah enam tidak salat dia iya sampai jam enam sampai azan maghrib ini sengah sengah aja namanya ini atau dia main urusan dunia dia sebutkan dia tahu waktu salat dia sadar mengakhirkannya dengan sengaja ini menurut Jumhur ulama menurut bukan Jumhur ya menurut sebagian para ulamak bukan Jumhur kalau Jumhur dia katakan tetap dikodok tapi pendapat yang benar itu tidak wajib dikodok tidak boleh bahkan dikodok kalau dia kodok tidak syah kenapa karena dia sengaja mengakhirkan waktu salat dari waktunya dengan sengaja sedangkan Allah berfirman sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan waktunya bagi setiap orang beriman dan Nabi bersabda setiap yang beramal tidak sesuai dengan petunjuk kami maka amalannya tertolak ini dua dalil yang disebut kenalan Syekh Husaymin menunjukkan bahwa kalau dia mengkodoknya dia sengaja diakhirkan waktunya maka salatnya tidak terima dengan dua ayat dengan dua dalil ayat dengan apa hadis sekarang orang yang mabuk kita bahas ijma' sebagian ulama' menukil ijma' bahwa orang yang mabuk itu apa wajib mengkodok salatnya namun sebagian para ulama' berpendapat tidak wajib mengkodok salatnya iya tidak wajib dia mengkodok salatnya iya 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 orangnya afwana sudah benar tadi ya orang yang mabuk orang yang mabuk itu ijma' para ulama' bahwa apa bahwa orang yang mabuk itu dikodok salatnya sudah benar sesuai dengan ayat al-qur'an dan sebagian para ulama' menukil ijma' ya walaupun sebenarnya tidak terjadi ijma' tapi yang benarnya itu orang yang mabuk tetap wajib mengkodok apa salatnya ketika salatnya keluar dari apa sudah keluar dari waktunya tetap dia mengkodoknya jelas ini jadi salam kembali bahwa orang yang mabuk walaupun dia sengaja dan itu memang tidak mungkin ya tidak sengaja iya kalau dia sengaja taib dia sengaja mabuk maka dia wajib mengkodok apa salatnya ketika dia sadar berdasarkan ayat al-qur'an dan berdasarkan ijma' para ulama' walaupun disini kita katakan ijma'nya ini masih ada yang keluar disini apa itu yaitu pendapat sebagian para ulama' seperti ulama' al-hanabilah kecuali dia dalam kondisi dipaksa dipaham kondisi apa dipaksa dipaksa dia mah mabuk iya bukan pura-pura dipaksa tapi betul dia dipaksa kalau dia dipaksa maka menurut mazhab al-hanabilah dan ini yang dipilih oleh sayyakul islam ibn timiyah adamul qabak mutlaqan ya tidak di kodok secara mutlaq ya kalau benar sayyakul islam tidak dikodok secara mutlaq baik dia dalam kondisi sengaja maupun dalam kondisi dipaksa karena orang kondisinya dua minum mungkin dia sengaja dia pilih sendiri dia suka atau yang kedua mungkin dia dipaksa ya kalau sayyakul islam tidak dikodok namun pendapat mayoritas para ulama dikodok maka insyaAllah ta'ala asalnya lebih baik dia mengkodoknya iya dia mengkodoknya ini masalah yang pertama tentang sebab-sebab luputnya sholat yang dia wajib mengkodok orang yang mabuk dan itu ada perselesihan dan pendapat mayoritas para ulama orang yang mabuk dikodok yang kedua al-mugma'aleh orang yang pingsan sebab luputnya sholat yang kedua adalah apa al-mugma'aleh apalagi ya orang yang pingsan orang yang pingsan menurut sebagian para ulama wajib dikodok kalau dia pingsan dan sebagian para ulama mengatakan tidak wajib dikodok bagi orang yang pingsan iya tidak wajib dikodok bagi orang yang apa pingsan dan telah ditunjukkan dalil dan masing-masing dua pendapat ini berbeda ya kalau para ulama yang mengatakan wajib dikodok yang paling terkenal itu adalah mazhab Abu Hanifah dia paham ya mazhab apa Abu Hanifah yang berpendapat wajib mengkodok sholat bagi orang yang pingsan namun Imam Abu Hanifah merinci siapa yang wajib mengkodok bagi orang yang pingsan dan siapa yang tidak mulai berkata apabila orang yang pingsan satu hari satu malam maka dia mengkodoknya yauman walaylah satu hari satu malam tapi kalau dia pingsan lebih banyak daripada itu dia sudah pingsan dua hari maka dia tidak wajib mengkodok sholatnya ini disebutkan ucapan Abu Hanifah dalam kitab Al-Athar di Muhammad bin Ibn Hassan karya Muhammad bin Hassan jil 1 alaman 445 jadi tergantung kenapa dia katakan dalam berikut yang lain saya ingat saya kalau dia pingsan ini dari pendapat Abu Hanifah dalam berikut lain saya ingat saya pernah saya baca kalau dia pingsan masih di 5 waktu sholat itu masih ringan 5 waktu sholat sehari semalam tapi kalau sudah lewat daripada itu maka dia tidak wajib mengkodoknya kenapa alasannya karena masyakkah memberat memberatkan karena itu kalau dia pingsan sehingga dia meninggalkan 1 waktu sholat 2 waktu sholat dia pingsan pagi sampai sore berarti dia tinggalkan 2 waktu zuhur dan asar atau dia pingsan dan penyebabnya pingsan itu banyak ya pagi dari jam 11 sampai jam 9 malam berarti berapa waktu sholat dia tinggalkan dari jam 11 sampai jam 9 malam berapa sholat dia tinggalkan 4 zuhur asar maghrib isya jadi siapa yang pingsan kalau dia tinggalkan sedikit waktu sholat seperti itu tadi menurut Abu Hanifah di bawah dikodok waktu sholat dikodok sholat dan tentunya pingsan disini banyak penyebabnya ya banyak penyebabnya apakah seorang pingsan karena dia minum obat tertidur bahasanya atau pingsan karena sakit atau pingsan karena dioperasi namun pendapat sebagian para ulama mengatakan orang yang pingsan tidak wajib mengkodok sholatnya kenapa kenapa karena orang yang pingsan dia dikiaskan sama dengan orang yang gila jadi penyebab perbedaan para ulama kenapa dia mengatakan orang yang pingsan dikodok sholat ada yang mengatakan tidak dikodok ia mengatakan orang yang pingsan dikodok sholatnya karena dia dikiaskan sama dengan orang yang tidur sama dengan orang yang apa? yang tidur iya orang yang tidur tetap wajib sholat nanti kalau bangun atau tidak dia kotak sholatnya yang dia tinggalkan atau tidak dia mengkotaknya kan kalau orang tidur mulai jam 9 pagi dia bangun jam 9 malam tidur dia memang dia tidurnya 12 jam misalnya nanti kalau dia bangun dia kotak sholatnya atau tidak dia kotak hadis gak jelas sekali jadi ada ulama yang mengkihaskan orang yang pingsan dikihaskan sama dengan tidur namun pendapat yang lebih kuat orang yang pingsan itu dikihaskan sama dengan zailul akal dikihaskan sama dengan orang yang hilang akalnya di kondisi itu sama seperti majnun orang yang gila maka ilhaqul ilhaqul mugma'alay mengkihaskan dan membawa orang yang pingsan kepada orang yang gila disamakan dikihaskan itu lebih kuat daripada mengkihaskannya dengan orang yang nanti tidur iya jadi dua pendapat jadi kalau ulama mengatakan tidak wajib mengkotaknya karena orang yang pingsan disamakan dengan orang yang gila orang gila wajib mengkotak sholatnya ada orang gila 2 tahun dia kotak atau dia dia gila 2 jam atau bukan 2 jam ya ada orang gila 2 jam dia gila 1 bulan iya mungkin karena dia tidak naik calon bupati gila 1 bulan tidak sholat gila hilang akalnya nanti kalau dia sadar dikotak tidak tidak mungkin dikotak masyakkah jangankan jangankan orang yang gila seperti ini orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja saja kapan itu di masa jahiliyah hampir semua orang mengalami ini karena orang itu hampir semuanya itu di masa jahiliyah dulu masa kebebasan mau sholat sholat mau tidak sholat tidak sholat nanti dia sadar ketika umur 20 tahun ada yang sadar 30 tahun gimana sholat yang ditinggalkan dikotak ya tentu tidak dikotak tidak mungkin dia kodak sholatnya 20 tahun sampai mati dia tidak bisa selesaikan satu hari sholat lima sholat dia mau kerjakan kali 10 hari 50 sholat itu saja sholat sekarang mau dikerjakan belum tentu dia sholat apalagi dia mau kodak sholatnya makanya menurut pendapat yang kuat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu tidak dikotak sholatnya dia dosa besar pertama dia wajib bertaubat stifar menyesal dia datangkan rukun-rukun taubat harus ada penyesalan tidak berazam itu tidak mengulangnya ikhlas dia bertaubat karena Allah bukan karena terpaksa dia datangkan secara-secara taubat setelah dia taubat maka tidak dikotak apa yang sudah lewat apalagi jadi ini pendapat yang kedua dia katakan bahwa mengkodak sholat bagi orang yang pingsan itu dikiaskan sama dengan orang yang gila berarti orang yang gila dikodak sholatnya tidak dikodak sholatnya ya ada dalilnya jadi setiap orang yang hilang akalnya disebabkan karena sebab yang mubah seperti apa tadi minum minum obat hilang akalnya minum obat minum ini sebab dia hilang akalnya karena sebab yang mubah kalau sebab yang haram namanya khomar lain di paham ya iya ayy seperti obat atau sakit atau karena pingsan atau karena dioperasi atau semisal dengannya maka dia tidak mengkodak sholatnya kalau dia menemuk obat ya ini sebabnya mubah ya bukan di ini masyarakat Imam Malik Imam Shafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Mahmud dan pendapat yang mengatakan tidak dikodak bagi orang yang pingsan ini adalah pendapat sebagian para sahabat dinukir oleh Imam Ibn Hazm ini perbuatan Ibn Umar dan perbuatan Anas Ibn Malik dimana kedua sahabat ini pernah pingsan walam yabdiya as-salah keduanya tidak mengkodak sholatnya difaham? ada pun hadis yang merfuk dari Nabi SAW tentang tidak mengkodak sholat bagi orang yang pingsan itu hadisnya tidak ada yang sahih kalau hadis merfuk dari Nabi yang mengatakan bahwa orang yang pingsan tidak dikodak sholatnya tidak ada hadis yang merfuk dari Nabi SAW semua hadisnya lemah sekarang nukilan dari Ibn Umar dan Anas diruidkan oleh Imam Ibn Al-Munzir Imam Ibn Al-Munzir menyebutkan dengan sholatnya sampai kepada Nabi Nabi Mawla Ibn Umar Ibn Umar pernah sakit ayaman beberapa hari lam yakil as-salah dia tidak mengakali sholat sakin sakit dia tidak memahami sholat hilang akal pingsan semua sahah setelah itu beliau sehat berakal sudah falam yakdi maafatahu beliau tidak mengkodak sholatnya bisa? difaham? dalam rewet yang lain Ibn Umar pernah pingsan salah satu ayam tiga hari falam yak falam yuid as-salah beliau tidak mengulang sholatnya beliau tidak mengkodaknya Allah hadis Anas bin Malik diruidkan juga Iaulah Imam Ibn Al-Munzir dengan sholatnya dari Amr bin Abi Qais dari Asim dia berkata ugni alahi Anas bin Malik Anas bin Malik pernah pingsan falam yakdi sholatahu beliau tidak mengkodak sholatnya dan para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat sebenarnya kalau saya baca Fatah Syekh bin Bas orang yang pingsan itu dikodak sholatnya orang yang pingsan dikodak sholatnya namun tidak ada hadis yang sahih dari sahabat beliau menukil saya ingat saya dari sahabat Salman Al-Farisi pernah pingsan dan dia mengkodak sholatnya kalau memang itu sahih berarti dalam masalah ini ada khilaf dalam ijtihad di galangan para sahabat apakah dikodak sholat atau tidak bagi orang yang pingsan ini ada dua pendapat tadi ya ada mengatakan dia wajib mengkodaknya dan ada mengatakan tidak wajib mengkodaknya kemudian kondisi yang ketiga orang yang memiliki sebab luput padanya sholat adalah orang yang tidur dan orang yang lupa An-Naim wa-Nasi tiga An-Naim wa-Nasi orang yang tidur dan orang yang lupa lupa nasiya lupa jadi manusia itu dari kata itu sebenarnya nasiya manusia itu sukap lupa sukap lupa manusia ins banyak maknanya insun ya banyak maknanya salah satunya itu bermakna lupa sekarang orang yang luput padanya sholat karena tidur atau apa lupa karena dia tidur atau karena dia lupa orang yang tertidur orang yang tertidur ini ada dua kondisi keadaannya An-Naim lahu halani memiliki dua kondisi keadaan keadaan An-Naim lahu halani orang yang tidur ada dua kondisi kondisi yang pertama orang yang tidur adalah ayakuna meferritan meferritun saja ya meferritun yang kedua gairu meferrit gairu meferritin apa ini meferritun tele teleor apalagi samanya ini teleor memang dia menelantar menelantarkan itu namanya meferrit ada orang yang tidur memang dia meferrit tele teleor bagaimana itu teleor menelantarkan pura-pura tidur iya sebenarnya dia sudah sadar waktu sholat sudah masuk tapi dia baring-baring nanti jam 7 sholat subuh itu namanya meferrit sengaja mengeluarkan sholat dari waktu waktunya itu makna meferrit sengaja mengeluarkan sholat dari apa dari waktunya maka seorang yang mengeluarkan sholat dari waktunya seperti misalnya sholat subuh yang paling sering karena sholat subuh itu berat dia tidur tapi sudah azan di masjid darul hijrah misalnya sengaja baring-baring biasanya begitu ada santri seperti itu makanya dijaga kalau ada misalnya kaum muslimin yang dia sudah dengarkan azan baru dia memang dia meferrit sengaja dia mau diakhirkan maka orang yang seperti ini layak diha tidak boleh dia kodok sholatnya kalau dia sengaja mengeluarkan sholat dari apa waktunya mau sholat subuh mau zuhur mau asar mau maghrib mau isya yang jelas lima waktunya sholat bukan cuma subuh saja siapa yang sengaja menelantarkannya mau dia tidur atau tidak tidur sama saja misalnya dia santai-santai saja dia sengaja keluarkan waktu zuhur sampai keluar waktunya cuma nanti mengeluarkan waktu zuhur cuma mengeluarkan nanti waktu zuhur yang dikatakan dia tidak boleh lagi mengkodoknya itu kalau dia keluarkan waktu zuhur sampai terbenam matahari bukan sampai keluar waktu zuhur masuk asar bukan dia faham karena waktu asar sebelum matahari terbenam itu masih waktunya sholat zuhur secara darurat masih jawaz kata sayfullah masih boleh dikerjakan di waktu itu bagi orang yang punya zuhur tapi kalau dia keluarkan waktu zuhur sampai terbenam matahari itu yang dimaksud tidak bisa lagi dia kodok kalau dia keluarkan waktu maghrib isya sampai kapan sampai kapan dia keluarkan waktu maghrib isya bukan sampai jam 12 tapi sampai masuknya waktu subuh dia tidak sholat maghrib sholat isya sampai masuk waktu subuh sudah asan subuh itu namanya dia sengaja mengakhirkan itu namanya mufarrit mau dia tidur mau tidak tidur dia sadar dia sengaja maksudnya disini dia sengaja jadi maksudnya mufarrit disini sengaja mengeluarkan waktu sholat dari waktunya sengaja sadar itu mufarrit makanya orang yang seperti ini tidak boleh dia mengkodok sholatnya terus bagaimana kalau dia kodok kan saya mau kodok dia kodok sholatnya setelah kelar waktunya kalau dia mengkodoknya maka beban dan tanggungjawabnya tetap tidak bisa terangkat maksudnya sholatnya tidak syah sholatnya apa tidak syah mana dalilnya sudah saya baca kan tadi dalilnya adalah firman Allah inna sholat kanat alal mu'minina kitab mawkuta sholat itu kata Allah sudah ditetapkan waktunya sholat subuh itu bukan jam tujuh iya kan sholat duhur asar dikeluarkan waktunya sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib sholat duhur asar bukan di waktu maghrib ada waktunya kan kalau dia keluarkan maghrib isya sudah masuk waktu sholat subuh sudah sholat subuh dia kodok maghrib dia kodok maghrib isya setelah dia sholat subuh padahal dia tinggalkan tadi dengan sengaja bagaimana hukum sholatnya tidak sholatnya kalau dia bahkan kata shaykh husaymin meskipun dia mengkodoknya sampai berulang-ulang kali tetap tidak diterima karena Allah berfirman inna sholatah karena ta'ala ma'minin kitab ada waktunya itu sholat ada sudah ditetapkan waktunya sebagaimana seorang kalau sholat sebelum waktu sholat sholat tidak sholatnya kata para ulama adonan sholat duhur jam 11 sah sholatnya tidak sholat maka dia minggu pula kalau dia sengaja mengeluarkannya sampai keluar waktu waktunya dia kerjakan duhur jam 7 malam setelah masuk waktu setelah sholat maghrib misalnya atau setelah sholat isya tidak sholat waktunya sebagaimana dia kerjakan sholat sebelum waktu tidak sholat maka sama kalau dia kerjakan setelah ada waktu setelah keluarnya waktu dan dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW apa hadisnya tadi man amila amalan laisa alihi amruna fahu radun siapa yang beramal demi sebuah amalan yang tidak ada ketunjuk dari kami kata Nabi SAW maka amalannya merdut tertolak hadis dalam hadis Bukhara Muslim hadis Aisyah juga man ahda safi amrina hadha fahu radun maknanya sama kurang lebih saya mengadakan perkara baru yang tidak ditentulannya maka ibadah itu tertolak iya jadi orang seperti ini kewajibannya apa wajib bertobat wajib bertobat saja istighfar bertobat baik-baik karena itu dosa besar ya itu dosa yang sangat besar bahkan sudah kita bahas kemarin pernah kita bahas bahwa meninggal mengakhirkan waktu sholat ya kan mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktunya kata para ulama as-salaf dosanya lebih berat dibandingkan dia membunuh lebih besar dosanya dibandingkan dia berzina mencuri berjudi itu lebih besar dosanya kalau dia tinggalkan sholat sampai keluar waktunya dia undur-undur dosanya berat yang boleh dikodok itu yang dalil yang ada hadisnya yang boleh dikodok itu ya mengkodok ibadah apabila keluar waktunya itu kalau ada udur yang bisa dikodok lah seperti tidur dan orang yang lupa tidurnya disini nanti jenis yang kedua yang ada udurnya tidur jenis yang kedua kedua siapa tidur jenis yang kedua gairu mufarrid orang yang tidak orang yang tidak apa orang yang tidak teledor orang yang tidak melantarkan dan ini nanti akan akan dibahas insyaallah nanti saya bahas di jenis yang keduanya nanti baik seperti siapa lagi yang semisal dengan orang yang tidur dan orang yang lupa bisa mengkodok kan ada semisalnya kan ada orang yang semisal dengan orang yang tidur orang yang lupa boleh dia mengkodok seperti orang yang apa iya seperti orang yang sudah memulai ibadahnya kemudian dia membatalkannya karena ada sebab bisa dipaham seperti siapa orang yang sudah memulai ibadahnya lalu dia tiba-tiba membatalkannya iya kan itu Nabi SAW memerintahkan orang yang berhubungan badan diperhatikan ya orang yang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan ya Nabi memerintahkan dia mengkodok apanya puasanya disuruh kodok tadinya dia puasa tapi dia melakukan pelanggaran pelanggaran dia batalkan karena ada pelanggaran maka orang seperti ini disuruh mengkodok disuruh mengkodoknya demikian pula orang yang sengaja muntah ketika dia puasa kata Nabi SAW barang siapa yang sengaja muntah fal yakdi wajib dia untuk mengkodok puasanya maksudnya batal orang yang sengaja muntah ketika dia puasa walaupun muntah ini tidak membatalkan wudhu sunnah dia berwudhu kalau dia muntah kan tapi kalau dia muntah di kondisi dia berpuasa dilihat kalau dia muntah tidak sengaja kata Nabi maka dilanjutkan puasanya kalau tidak sengaja saya kenyang sekali tiba-tiba muntah puasa makan tidak batal lanjutkan puasanya tapi kalau dia sengaja muntah bagaimana sengaja muntah dia masukkan tangannya telunjuknya kemana ke tenggorokannya karena tadi waktu sahur dia makan empat piring banyak sekali dia makan dia makan nasi dia makan coto dia makan kondro dia makan sudah itu makan lagi sebuah akhirnya makanannya kenyang sekali empas sudah salah subuh tidak enak perasaannya akhirnya dia masukkan tangannya ke tenggorokan muntah dengan sengaja orang seperti ini batal puasanya disuruh mengkotaknya karena ada apa udur iya karena ada udur sama dengan orang yang tidur sama dengan orang yang lupa baik maka mengkiaskan orang yang sengaja mengakhirkan waktu sholat yang dimana dia tidak ada udur disitu siapa yang mengakhirkan waktu sholat dari waktunya ini tidak bisa dikiaskan dengan orang yang punya udur kalau dikiaskan namanya kias al-fasid namanya kias ma'al-farik kiasnya tidak ketemu ilahnya tidak ketemu iya maka orang yang tidak punya udur asim latubbal minhu orang yang tidak punya udur dia berdosa dan kodoknya tidak diterima sedangkan al-ma'dur orang yang punya udur gairu asim dia tidak berdosa dan diterima kodok kodoknya iya dipaham ya disini para ulama mengatakan diperkecualikan jadi disini para ulama mengatakan diperkecualikan jika dia mengakhirkan waktu sholat ya jika dia mengakhirkan waktu sholat yang dia ingin menjamaknya dengan waktu yang kedua nah itu udur namanya dan itu sudah lewat iya kalau dia sengaja mengakhirkan waktu sholat karena ada sebab dia ingin menjamaknya dengan sholat yang kedua itu ada udur kan ada sebab dia boleh menjamaknya yang seperti ini boleh seperti yang tadi kita sebutkan ada pun kalau dia misalnya tidur saja atau dia sengaja kemudian Muhammad bin Nasr al-Murwazi ra'imah Allah ta'ala menukil dari Ishak bin Rahawai ini nukilan penting saya sebutkan tadi kapan seorang dikatakan mengakhirkan waktu sholat dengan sengaja tanpa udur kata Ishak bin Rahawai rahimah Allah ta'ala tarikus sholat andan mengeri udrin hatta yadhaba waktu hakafir mengakhirkan sholat mengakhirkan sholat dengan sengaja tarikus sholat saya ulang kembali orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja orang yang meninggalkan sholat dengan apa sengaja tanpa udur sampai keluar waktunya maka dia kafir kata Ishak bin Rahawai meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udur sehat-sehat dia tinggalkan dengan sengaja sampai waktunya keluar maka dia kafir karena itu para ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat itu terbagi-bagi ada sebagian para fukuhak para ulama yang berpendapat bahwa meninggalkan satu waktu sholat saja itu orang bisa kufur karena itu mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW siapa yang meninggalkan sholat asar disitu lahirnya satu kali maka sungguh telah hancur amalannya kalau dosa ditinggalkan sebesar apapun tidak ada yang menghancurkan amalan tidak ada yang membatalkan amalan tidak ada yang merusaknya dan menghancurkannya kecuali dosa dosa kekufuran dan kesyirikan yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi Rahimahullah menibutkan itu dalil sebagian para ulama meninggalkan satu waktu sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya bisa kufur berdasarkan konsekuensi disitu sama yang difatwakan oleh Ishak bin Rahway disini meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udur sampai keluar waktunya kafir kata beliau namun dihabul wakti habisnya waktu itu jika dia mengakhirkan misalnya sholat duhur sampai terbenam matahari bukan keluar waktu duhur sampai masuk waktu asar bukan itu tapi maksudnya mengeluarkan waktu duhur disini sampai terbenam matahari dan mengeluarkan waktu maghrib dan isya sampai terbitnya fajar maksudnya sampai masuknya waktu sholat subuh itu tadi sudah sejelas kan itu maksudnya mengakhirkan waktu sholat bukan maghrib keluar sampai isya tapi dikeluarkan waktu maghrib sampai masuk waktu subuh duhur diakhirkan sampai matahari terbenam ini yang dimaksudkan mengakhirkan waktu sholat iya kenapa kata beliau alasannya isyaq bin rahwai alasannya karena nabi biasa menjamak dua waktu sholat iya kan duhur asar maghrib isya menunjukkan bahwa boleh digabungkan dijamak diakhirkan kalau ada uzur iya sekarang bentuk yang kedua dari orang yang tertidur orang yang tertidur bentuk yang kedua adalah ger mufarrid orang yang tidak punya apa yang tidak punya ger mufarrid orang yang tidak menelantarkan bukan orang yang teledor iya dia mengakhirkan waktu sholat karena ada uzur bukan karena mufarrid bukan karena dia teledor menelantarkan atau sengaja mengakhirkannya bukan tapi memang betul-betul dia tertidur dan dia lupa iya maka orang yang seperti inilah yang disebut kenulisya khasadi di matan di bukunya di matan orang seperti inilah yang wajib mengkodoknya secara sesegera mungkin jadi siapa yang disuruh disini mengkodoknya sesegera mungkin yang pertama orang yang mah mabuk kapan kapan dia sadar wajab alehi apa kodok kapan wajib dia mengkodoknya ya fauran sesegera mungkin ya demikian pula orang yang pingsan bagi pendapat yang mengatakan dikodok dikodok ketika dia sudah sadar sama dengan orang yang mabuk demikian pula orang yang lupa dan orang yang tidur dia mengkodoknya fauran dia mengkodoknya sesegera mungkin iya baik baik disini saya akan jelaskan sedikit ya tentang masalah mengkodok salat bagi orang yang luput wajib dia mengkodoknya bagi orang yang luput karena ada huzur ini mencakup mengkodok salat yang wajib dan mengkodok salat yang sunnah iya cuma mengkodok salat wajib wajib mengkodok salat sunnah sunnah kan disini dikatakan wajib dia mengkodoknya mengkodok salatnya jadi bisa mengkodok salat wajib bisa mengkodok salat sunnah disini cuma mengkodok salat wajib wajib mengkodok salat sunnah sunnah ya seperti mengkodok salat sunnah diantaranya adalah yang boleh dikodok ya salat sunnah seperti salat sunnah rawatib bisa dikodok apa artinya kodok mengerjakan mengerjakan salat itu setelah keluarnya waktunya yang sudah ditentukan oleh syariat bisa dikodok salat wajib maupun salat sunnah kita lihat hadisnya ya ada hadis Abu Qatada ini hadis Abu Qatada ini yang paling jelas menunjukkan bahwa mengkodok salat wajib mengkodok salat wajib diterangkan dalam hadis Abu Qatada saya tidak tahu kalau ada di bukunya coba-coba dikitab ad-dalil yang tempuhnya itu tidak ada dalil disebut disitu saya bacakan disini hadis Abu Qatada ini hadis Abu Qatada panjang hadisnya yaitu kisah Nabi SAW melakukan safar ini kisah mengkodok salat wajib jadi Nabi SAW pernah bersafar bersama para sahabat kemudian Nabi berpesan kepada Bilal kata Nabi ihfadu alayna salatana eh Bilal jagalah solatnya kita maksudnya jangan sampai antum dan kita semua tertidur ini safar waktu itu Nabi SAW singgah istirahat ternyata Bilal yang disuruh jadi alarm untuk membangunkan orang juga tertidur dalam hadis itu disebutkan tidak ada yang membangunkan mereka kecuali terik matahari jadi subuh itu dia tidur sebelum subuh dia bangun sudah pagi matahari sudah panas itu membangunkan mereka orang yang paling pertama bangun diantara mereka adalah Nabi sedangkan matahari sudah menyengat sudah mulai panas maka Nabi SAW ya pun bangun dan kami para sahabat bangun semuanya dalam kondisi kaget wah sudah keluar waktu salat ini kan keluar waktu salat dan dia tertidur dalam kondisi punya udhur maka setelah itu Nabi SAW berkata irkabu naik semua diatas kendaraannya antong maka kami pun naik diatas kendaraan kami dan kami berjalan sampai di tempat tertentu ya setelah itu turun disitu dia kerjakan salat jadi disini nabi salatnya bukan di tempat dia seterahat disitu bukan disitu dia dia berpindah mungkin ada sebab ya kemungkinannya yang nampak disini Nabi tidak salat disitu karena dia tidak mau salat disitu saya lihat saya perhatikan keterangan para ulama karena di tempat itu ada syaitan dihudur syaitan dihadiri oleh syaitan yang mungkin sejenis apa kandang kandang onta walaupun saya tidak katakan ini kandang onta sejenis itu ada dihadiri oleh syaitan maka Nabi berpindah ke tempat yang lain setelah Nabi berpindah ke tempat yang lain kemudian azanlah bilal ini dalil menunjukkan bahwa kalau seorang luput kita duduk seperti ini dan dia bersafar di tempat yang tidak dikumendangkan masjid disitu azan maka dia azan disitu tapi sekarang ini modelnya beda sudah dulu Nabi SAW kalau bersafar itu singgahnya bukan di masjid-masjid tidak sama dengan orang yang safar sekarang ya tidak orang sekarang yang safar singgahnya dimana kan di hotel kalaupun dia singgah istirahat di masjid kalau di masjid itu sudah dikumendangkan azan untuk panggilan kaum muslimin maka tidak wajib dia azan disitu karena azan itu sebenarnya untuk memanggil orang yang salat iya untuk memanggil orang yang salat tapi cukup dia kau komat saja komat saja iya tapi kalau dia mau azan wallahualam mungkin juga bisa tapi Nabi SAW ini salatnya bukan di masjid salatnya di tempat terbuka salatnya di tempat safarnya yang tidak ada azan disitu Nabi SAW azan disuruh bila maka Nabi SAW pun salat sundat dua rakaat jadi disini dalil menunjukkan bahwa seorang yang luput dari salat dan salat itu ada rawatibnya misalnya duhur subuh ada rawatibnya kan dia misalnya ketiduran dia bangun jam 1 salat apa dia ketiduran bangun jam 1 salat apa dia duhur duhur ada rawatibnya maka dia salat sunnah rawatib dulu bisa dikodok ini dalilnya ini dalilnya Nabi SAW ketika bangun sudah terik matahari Nabi SAW mengerjakan salat sundat dua rakaat fajar sebelum subuh setelah azan setelah itu Nabi SAW salat subuh jadi siapa yang ketiduran atau semisal dengannya dan dia mengkodok salatnya maka dia disunnahkan mengerjakan salat sunnah rawatib kecuali dia safar misalnya tapi ini al-akhir safar Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar sebelum subuh walaupun safar ini dalilnya juga apalagi kalau tidak safar maka disunnahkan dia salat sunnah dua rakaat ini untuk menegaskan bahwa dengan sampai ada yang merasa berat mengerjakan salat sunnah bisa tidak salat sunnah ini padahal saya sudah ketinggalan di masjid maka disunnahkan dia tetap salat sunnah nanti dia komat ketika dia masjid kemudian Nabi SAW menjelaskan amma innah walaise finna tafrit amma ini tambih ketahui lah sesungguhnya pada tidur itu tidaklah termasuk tafritun laise finnam tafrit tidur itu bukanlah tafrit bukanlah bentuk menelantarkan namun at-tafrit itu sendiri kata Nabi SAW adalah orang yang memang sengaja tidak salat sampai masuk waktu salat yang kedua dengan sengah dengan sengaja jadi kalau orang betul tertidur maka tidur itu bukanlah tafrit tapi itu adalah udhur boleh dikodok sunnah dan wajibnya bisa dikodok tapi kalau orang yang sangat terkodok sampai dia tidurnya ini dia sudah sadar lalu dia sengaja atau dia tidak tidur dia sengaja keluar ke waktu salat orang seperti ini tidak bisa mengkodoknya lagi maka siapa yang tidur kata Nabi atau yang semisal dengannya maka hendaklah dia salat kapan dia sadar dalam lafad yang lain dalam lafad yang lain siapa yang lupa dari satu salat atau dia tertidur dari salatnya maka hendaklah dia salat maka kafarahnya tebusannya kata Nabi harus dia salat kapan dia mengingatnya kapan dia apa mengingatnya iya baik dan saya kuduslami ibn Taymiyyah rahimahallahu ta'ala saya lihat keterangan beliau bahwa seorang yang salat seorang yang salat dalam kondisi dia lupa atau dalam kondisi dia tidur maka ketika dia salat ketika dia sadar ketika dia sadar ketika dia bangun itu bukan kodok namanya tapi dia kerjakan di waktunya sudah itu dipaham itulah waktunya dia salat bukan di kodok walaupun kebanyakan para orang di kodok ya iya jadi nanti masalahnya ini diniatnya saja jadi kalau dia misalnya kerjakan salat subuh jam 7 berarti kalau waktunya ya kalau diniatkan kodok tidak masalah dia kodok salat subuh kenapa antum katakan itu niatnya salat kodok kodok karena kodok itu artinya apa fi'lul ibadah ba'dah khurujil waktil w'ayyad kodok itu artinya apa antum kerjakan itu ibadah setelah keluar dari waktunya yang tertentu yang ditetap kena di syariat tidak ada masalah kalau antum misalnya salat sunnah rawatib duhur sebelum duhur seperti Nabi SAW tidak pernah meninggalkan rawatib sebelum duhur dan ini tentang masalah rawatib ya akan saya bahas tuntas nanti insyaAllah tentang hukum mengkodok salat rawatib seputar rawatib nanti nanti akan saya bahas di babnya nanti di pembahasan waktu salat yang terlarang disitu nanti kita akan bahas tentang mengkodok salat sunnah rawatib nah disini nah disini di hadis ini Nabi SAW bersabda man nasya salatan siapa yang lupa dari salat siapa yang lupa dari salat atau dia nama tidur dari salat ada lafad salat dan salat disini lafadnya nakirah dan nakirah fisiyaki syarti berada dalam sesunan syarat karena ada kalimat man kan begini lafadnya disitu man nasya sholat salatan ini dia pembahasan aw nama anha anha ini kembali ke salat siapa yang tidur atau siapa yang lupa dari salat salat disini nakirah dan dia berada dalam sesunan apa syarat mana syaratnya man maka ta'ummu kullu salatin fardhan waraflan maka salat disini melingkup salat fardhu dan salat apa sunnah maksudnya apa siapa yang luput dari salat wajib dan siapa yang luput dari salat sunnah dia tidak bisa kerjakan di waktunya karena ada sebab karena ada uzur maka boleh dia apa boleh dia apa mengkodok mengkodoknya setelah keluar waktu jadi melingkup salat wajib dan salat apa sunnah ya makanya fata'um ta'ummu salat al-wajib nafal melingkup salat wajib maupun salat sunnah bagi orang yang lupa bagi orang yang tidur atau bagi orang yang beruzur apa saja ujurnya empatnya ujurnya itu benar karena itu Nabi SAW mengkodok salat sunnah rawatib pernah Nabi mengkodok salat sunnah rawatib karena Nabi SAW Nabi tidak pernah meninggalkan salat duhur salat sunnah rawatib kubla duhur empat rakaat Nabi kebiasanya empat rakaat empat rakaat sebelum duhur kata Aisyah pernah suatu kali Nabi ketinggalan Nabi mengkodoknya salat sunnah rawatib sebelum duhur Nabi mengkodoknya pas bakdha duhur berarti bisa dan di dalam hadis lain disini disebutkan Nabi pernah ketinggalan salat sunnah rawatib duhur bakdia Nabi kebiasaannya salat duhur bakdia Nabi lupa karena disebukan oleh ada tamunya ada tamunya waktu itu maka Nabi mengerjakannya bakdha bakdha asar dan ini ada khilaf suhin perlahan mengatakan boleh seorang mengkodok salat sunnah rawatib bakdha duhur dikerjakan bakdha asar kalau dia ada kesibukan ada udhur dan sebagian ulama ada mengatakan itu adalah kekhususan Nabi SAW selama hal ini tidak dilarang boleh-boleh saja insyaAllah jadi boleh seorang mengkodok salat sunnah rawatib ya dan semisal dengan rawatib salat sunnah yang lainnya ada ya bukan cuma rawatib yang bisa dikodok bahkan salat sunnah qiyamul lail qiyamul lail dan witirnya salat sunnah witir di malam hari itu bisa dikodok juga bagi siapa yang punya udhur apa udurnya sama ini lupa tidur atau sah sakit dalam hadith Aisyah Nabi SAW pernah sakit kebiasaan Nabi SAW itu dalam hadith Aisyah Nabi mengerjakan qiyamul lail dan witirnya sudah seraka'at kata Aisyah suatu ketika apabila kata Aisyah r.a.w.t apabila Nabi SAW ketiduran atau sakit ya maka Nabi mengkodok salat malamnya di waktu duha di waktu pagi dan Nabi mengerjakannya dalam kondisi genap tidak ganjil jadi kalau dikodok itu witir digenapkan dikerjakan di waktu pagi di waktu duha digenapkan dalam hadith Aisyah kalau kebiasaan witirnya tiga rakaat maka nanti jadi empat rakaat kalau kebiasaan witirnya satu rakaat saja maka nanti jadi berapa dua dia niatkan sholat sunnah witir dikodok dia niatkan sholat witir dikodok di waktu pagi tapi dikasih genap tidak boleh ganjil dan suaranya tetap dijaharkan suaranya tetap dijaharkan ini juga kaedah bahwa siapa yang mengkodok sholat di luar waktu sholat kalau sholatnya sirriya maka walaupun nanti dia mengkodoknya di waktu jahriya dia tetap membacanya sirriya kalau dia mengkodok sholat jahriya di waktu sirriya dia tetap membacanya jahri jahriya misalnya dia ketinggalan sholat subuh dia bangun jam 7 dia tetap jahriya atau tidak dia baca dia keluarkan suaranya sama witir kiamun lail kebiasaannya seperti nabi 11 rakaat kata aisyah nabi mengerjakan di waktu pagi 12 rakaat kata aisyah kebiasaan nabi 11 11 maka nabi mengerjakan di waktu pagi kata aisyah 12 rakaat dan pendapat yang kuat itu dibaca walaupun pagi pagi ini kan jam 9 asalnya suaranya tidak keluar kalau sholat sholat duha misalnya tapi kalau dia mengkodoknya karena witir asalnya dijaharkan maka dia jaharkan dia faham? iya itu tambahan tambahan faedah ya maka seorang kalau dia punya kebiasaan ibadah beribadah sunnah bukan cuma sholat ya kalau tadi itu sholat yang dikodok wajib maupun sunnah dikodok dikodok kalau dia ada uzur boleh dikodok setelah keluar waktu demikian pula orang yang punya kebiasaan ibadah dari ibadah ibadah sunnah ya disunnahkan dia mengkodoknya dari ibadah sunnah al muwakkatah di waktinya memang ada waktunya sudah kalau keluar dari waktunya boleh dia mengkodoknya seperti iktikaf Nabi SAW mengkodok iktikafnya di bulan ramadhan Nabi pernah mengkodoknya di bulan syawal Nabi mengkodoknya di bulan syawal di bulan syawal dia iktikaf kemudian yang terakhir disini fawran yang terakhir fawran menjama' salat apa mengkodok salat itu wajib kata sa'di r.a. fawriyah wajib disegerakan ini kalau yang dia kodok adalah salat wajib maka hukumnya wajib dikodok tapi kalau salat sunnah dikodok hukumnya sunnah juga dan dianjurkan diwajibkan dia mengkodok fawran apelnya fawran yajibul kodok ba'da zawadil uzur iya fawran dikerjakan dikerjakan segera setelah hilangnya uzur tentunya yang mana uzurnya tidur lupa iya tak dia kodok setelah hilang uzurnya artinya apa dia tidak boleh sengaja mengakhirkan dia tidak boleh sengaja menelantarkan dan mengakhirkan misalnya dia sudah bangun dia sudah sadar tapi pergi ngopi dulu nah sudah keluar waktunya dia kan dia pergi cerita dia pergi duduk tidak boleh wajib dia segera wajib fawriya wajib dia segera untuk mengerjakan salat itu dalilnya mana itu hadisnya fal yusalliah hinayant tabih lahak ya kata nabi siapa yang tidur dari salatnya atau dia lupa fal yusalliha hinayant tabih lahak maka harus dia salat mengerjakannya ketika dia sudah sadar fal yusalliha lafadnya disitu sebuah hadis fal yusalliha handaklah dia mengerjakannya itu lafadnya amar ya fal yusalliha iya lamnya disini lamul amr ya fal yusalliha lamnya lam apa lamul amr karena dia menjazum fil mudarek apa alamat majizumnya fil mudareknya majizum bihad fi harfil illa ada yak disitu yang hilang asalnya yusalli hilang yaknya fal yusalliha itu amar kata nabi harus dia salat kapan hinayant hinayant abihu laha ketika dia sudah intibah apa itu intibah sah sadar dalam lafad yang lain yusalliha hidadakar dalam lafad yang lain yusalliha hinah zakar dia salat ketika dia ketika dia ingat hadisnya sudah kita bacakan tadi hadisnya siapa Bukhari Muslim iusalliha 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 akan datang kita bahas pada pertemuan akan datang ini selesai pembahasan apa selesai pembahasan apa sebab-sebab orang yang luput padanya sholat sebab-sebab manfatat husallah orang-orang yang luput padanya sholat mabuk pingsan tidur dan lupa wajib dia mengkodoknya dengan sesegera mungkin ada pun tentang mantertib sholat yang dikodok mana nanti akan datang pembahasannya dan sebenarnya disini ada pembahasan mirip pembahasan ini juga nanti saya bahas pada pertemuan yang akan datang tentang udur-udur bolehnya seorang mengakhirkan waktu sholat sama pembahasannya mirip ya ada beberapa udur yang seorang dibolehkan mengakhirkan waktu sholat seperti itu tadi ya an-namun nisyan tidur dan lupa termasuk orang yang dipaksa termasuk orang yang menjama sholat bagi orang yang boleh menjama dan syiddatul khaw karena dia takut ini adalah udur boleh seorang mengakhirkan waktu sholat iya wallah a'lam bisawab naktafi bihadal qadar swanak allah mamah bihendik ashadu an la ilah ilah anta astagfir kutub ilaih walhamdul rabbil alamin selamat